Intro Pendeta Dr. Soritua Albert Ernest Nababan L.I.D Lahir di Tarutung, Sumatera Utara pada 24 Mei 1933 Dan meninggal di Jakarta pada 8 Mei 2021 Pada usia 87 tahun Adalah seorang pendeta dan tokoh gereja di Indonesia Ia menempuh pendidikannya di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta Dan lulus pada 1956 dengan gelar Sarjana Teologi Ia mendapat beasiswa dan melanjutkan pendidikannya di Universitas Heidelberg Dan lulus dengan gelar Dokter Teologi pada 1963 Pada 1987 hingga 1998 Ia menjabat sebagai Eporus Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP Sebuah gereja beraliran luteran di Indonesia Pada masa kepemimpinannya terjadi dualisme kepemimpinan di tubuh HKBP Dari 1992 hingga 1998 Jabatan-jabatan lain yang pernah dipegangnya Yaitu Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Pada tahun 1967 hingga 1984 Dan kemudian Ketua Umum dari Lembaga yang sama Pada tahun 1984 hingga 1987 Lainababan banyak terlibat dalam organisasi gereja di tingkat dunia Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Pemuda Dewan Gereja-Gereja Asia Pada tahun 1963 hingga 1967 Dan belakangan Presiden dari Lembaga yang sama Pada tahun 1990 hingga 1995 Wakil Ketua dari Komite Sentral Dewan Gereja-Gereja Sedunia Pada tahun 1983 hingga 1998 Wakil Presiden Federasi Luteran Sedunia Dan anggota Komite Eksekutif dari Lembaga yang sama Nababan juga menjabat sebagai Ketua Pertama dari Verente Evangelical Mission Atau United Evangelical Mission Sebuah lembaga misi internasional Yang terdiri atas 34 gereja anggota Yang tersebar di Afrika, Asia, dan Jerman Dalam sidang raya ke-9 Dewan Gereja-Gereja Sedunia di Porto Alegre Brazil pada tahun 2006 Nababan terpilih menjadi salah seorang Presiden Dari Lembaga Persekutuan Gereja-Gereja Sedunia itu Yang beranggotakan Gereja-Gereja Protestan dan Ortodoks Saya Nababan menikah dan mempunyai dua orang anak lelaki Seorang anak perempuan serta dua orang cucu Dua orang dari saudara-saudara kandungnya adalah Panda Nababan, anggota DPR Republik Indonesia dari PDIP Dan Asmara Nababan, tokoh Komisi Nasional Hak Asensi Manusia Putranya Hotasi Nababan adalah Alumi ITB dan MIT Serta pernah menjabat sebagai CEO Merpati Nusantara dan GE Indonesia Pemuda harus menikmati kebebasannya Tidak boleh dibatasi Dia harus menikmati Sebab ayahnya ialah Kalau dia tidak menikmati kepemudanya Setelah dia menjadi tua Dia menjadi memuda Kalau kau setiap hari membaca firman Tuhan Kau akan tahu Mana kebebasan yang baik Mana kebebasan yang tidak Betul Tapi kalau kau tidak membaca firman Tuhan Kau lupakan nanti akhirnya Di situ kita kawat itu Jadi saya mau dorong Supaya pemuda Kristen juga Menunjukkan kebebasan Kegembiraan Menikmati hati masa muda Terutilah keinginan hati bukan pantangan matamu Jangan munafik itu maksudnya Jangan berpura-pura Jadi kalau pemuda Kristen berpura-pura Menjadi alim gitu Ngomong kosong gitu Be yourself Tetapi ingat Tahu apa yang baik Itu sebabnya perlu sekali Itu dewasa Terus bertumbuh menjadi Kristen makanan keras Tahu mana yang baik Mana yang tidak Begitulah pesan saya Kepada anak-anak muda zaman sekarang Seluruh Indonesia Peluncuran buku selagi masih siang Merupakan catatan perjalanan pendeta Dr. Soritua Albert Ernest Nababan Sabtu 15 Agustus 2018 Peluncuran ini diisi diskusi dan refleksi Terkait hal-hal yang diunggah dalam buku Selain penulis pendeta Senababan Dan buku ini juga akan ditanggapi Beberapa panelis yaitu Pendeta Dr. Henriette Lebang Ketua Umum PGI 2014-2019 Muhammad AS Hikam PHD Aktivis Peneliti Menristek RI 1999-2001 Dan Profesor Dr. Itaktius Kardinal Soehario Harjoatmojos SAE Dikenal kritis dan vokal Menyuarakan isu kemanusiaan dan keadilan Saat mengemban peran sebagai pimpinan gereja Baik di Dewan Gereja-gereja Indonesia Maupun HKBP Dalam banyak sisi, hal ini kerap membuatnya Harus berhadapan dengan kepentingan rezim ordi baru Itu terjadi misalnya saat pembahasan Mengenai sasaran dakwah keagamaan Persoalan azas tunggal Pancasila Hingga yang paling terlihat saat intervensi rejim orba Pada krisis HKBP 1992-1998 Ketika ia menjadi pimpinan Sinode gereja tersebut Hal-hal demikian yang membuat suami dari Alida Lienje Lumbantobing MSC ini Dekat dengan tokoh progresif masa itu Seperti Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur Megawati Soekarnobri Dan Profesor Amin Rais Ini pula yang membuatnya terlibat dalam Memfasilitas pertemuan Demi mengkonsolidasikan kekuatan Sosial politik menjelang reformasi Hal yang belakangan berbuah Deklarasi Ciganjur Cerita-cerita tersebut terekam Dengan gaya refleksi pada buku Selagi Masih Siang Buku yang mengambil judul dari Pesan Yesus di Injil Yohanes tersebut Menyiratkan dua semangat pesan Bagi gereja dan masyarakat di Indonesia Yaitu sebagai harapan dan kesempatan Untuk terus giat berkarya Sekaligus lecutan untuk segera berbenah Demikian tim Delegasi TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!